Intro Rizal Ramli Rizal Ramli yang dilahirkan pada tanggal 10 Desember 1954 di kota Padang mulai menggeluti dunia politik saat dirinya menjadi mahasiswa Untuk memperjuangkan penghapusan sistem otoriter dan menegakkan demokrasi Rizal Ramli sering melontarkan kritik kepada pemerintah Karena perjuangan yang konsisten dari sang penerobos ini membuat dirinya harus menginap di penjara suka miskin selama 1 tahun lebih Meski pernah merasakan udara sesak di penjara suka miskin Rizal Ramli yang dikenal sebagai tokoh yang konsisten mendukung ekonomi kerakyatan tetap berada di garda terdepan untuk membela rakyat yang tertindas Meski dirinya berada di dalam pemerintahan Rizal tetap kritis jika ada yang tidak beres dan tidak segan-segan turun ke jalan bersama para demonstran Rizal bukanlah sosok yang haus akan jabatan Hal ini terbukti ketika Presiden Soeharto di akhir masa jabatannya meminta Rizal Ramli untuk masuk ke dalam kabinet Rizal pun menolak Kemudian ketika Habibi menjadi Presiden Sang lokomotif perubahan ini pun diminta untuk bergabung di dalam pemerintahan Presiden Habibi Rizal Ramli kembali menolak karena menganggap Habibi masih kepanjangan tangan dari pemerintahan Orde Baru Waktu Gus Dur mula-mula panggil saya Rizal kamu saya angkat jadi ketua KPK Gus terima kasih Tapi biasanya ketua KPK buat yang udah 60 tahunan Gus Saya masih 47 waktu itu Ini ya Gus Gus Dur telpon saya kalau saya udah 60 tahun Kalau Rizal Ramli gila jabatan 47 tahun jadi ketua KPK Itu setaraf dengan Presiden Ketua DPR Kemudian saya tolak Gus Dur panggil saya lagi Rizal kamu saya angkat jadi duus Amerika Beliau bilang enggak lah Gus Gus kayak Belanda aja sih Kenapa? Kalau yang kritis-kritis dikirim ke luar negeri Akhirnya ketiga dia panggil Rizal bulok Ini kamu urus petani supaya seneng Kamu urus supaya harga nggak naik Baru saya terima Itu pun dengan syarat Gus hanya 1 tahun doang loh Saya beresin saya rapiin Nanti kalau udah saya mundur Tapi belakang di tengah jalan Gus Dur panggil saya Rizal kamu jadi menko ya Udah Seterusnya kemudian jadi menteri keuangan dan sebagainya SBI pun kan nawarin saya jadi menteri penerusihan Saya tolak Lalu Apakah yang membuat tokoh yang dikenal sangat kritis ini Menerima jabatan dari Jokowi? Jadi sekitar awal Agustus tahun lalu Saya ditelepon Presiden Jokowi Untuk bertemu di Istana Bogor Di sana beliau Minta Agar saya bersedia jadi menko maritim dan sumber daya Saya pada waktu itu mengatakan Terima kasih Mas Tapi mohon maaf Saya tidak berminat Karena Forte saya Bidang saya Itu adalah bidang makroekonomi Presiden kemudian mengatakan Saya perlu orang yang Mengerti masalah Dan memiliki keberanian untuk berubah Tapi waktu itu pun saya katakan terima kasih mas Saya pikir lebih bagus kalau saya calonkan Dan orang lain Tapi kemudian Pak Jokowi Memang orangnya rendah hati Dia mengatakan Mas Rizal Yang minta tolong ini Bukan hanya Presiden Jokowi Saya siapa sih? Yang minta tolong ini Rakyat Indonesia yang pengen hidup lebih baik Jadi Mendengar kata-kata Presiden tersebut Saya ternyuh Akhirnya saya katakan Mas saya ambil tanggung jawab ini Satu hari setelah dirinya dilantik Riza Ramli langsung mengkritik Pembelian pesawat Garuda berbadan besar Selain itu Riza Ramli Dengan jurus Raja Wali Ngepretnya Membuat Rini Sumarno Dan Sudirman Said menjadi gerah Bahkan Wapres Yusuf Kala pun Tak lepas dari kepretan Riza Meski dianggap gaduh Oleh sekelompok orang Yang terusik oleh kepretannya Sebagian masyarakat Indonesia Sangat mengapresiasi kepretannya Karena dianggap membela rakyat Harapan yang baru muncul Seolah terkubur kembali Dengan dicopotnya Sang Raja Wali Dari pemerintahan Joko Widjeka Setelah dicopot Rizal menerima keluhan dari masyarakat Yang merasa tidak diperlakukan sebagai manusia Korban gusuran di berbagai tempat Langsung meminta RR Untuk melihat secara langsung Daerahnya yang digusur Pemprov Tanpa diganti rugi speser pun Saat ini Sudah 40 organisasi Dari berbagai elemen Menesak Rizal Untuk menjadi cagup DKI Jakarta Namun Rizal masih ingin mendengar Lebih jauh lagi Apakah masyarakat Benar-benar menginginkan perubahan? Karena Dimanapun Riza Ramli berada Harus ada suatu perubahan Dan ada nilai tambahnya Bagi masyarakat Karena Perbuatan dan niat yang baik Pasti ada jalan